Hai, kembali lagi bersama kami, Kecer Keluarga Ceria. Dalam segmen terbaru kami, Tabu. Membicarakan hal-hal yang dianggap tabu, padahal sebenarnya penting untuk kita ketahui. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share jika menurut kalian ini adalah informasi yang penting bagi kalian. Terima kasih. Ingin dipanggil wanita atau perempuan? Kata wanita terkesan lebih dewasa dibanding perempuan, namun taukah anda? Jangan salah sangka, simak video ini sampai akhir. Wanita dalam persepsi kultural Jawa dipahami sebagai wanita toto, berani ditata atau bersedia diatur oleh pria. Feodalisme dalam kata wanita sangat tampak, yakni bahwa pria adalah pihak yang memiliki kuasa penuh atas wanita. Wanita adalah sosok yang menjadi sebagaimana diinginkan pria. Wanita mengobjekkan dirinya kepada pria. Dia menjadi abdi bagi pria. Sebagai abdi tentunya posisi wanita lebih rendah dari pria. Tanpa pria, wanita tak berarti apa-apa. Sifat yang melekat dari wanita juga cenderung pasif, seperti lemah, gemulai, sabar, halus, tunduk, patuh, mendukung, berdharma, berbakti, mendampingi, mengabdi, dan menyenangkan pria. Karena itulah akhirnya lahir istilah wanita sebagai konco wingking atau suar konunut neroko katun. Dalam budaya Jawa, seorang pria baru dikatakan sebagai lelanang incakat atau lelaki sejati jika ia telah memiliki harta berlimpah, senjata yang ampuh, tahta yang tinggi, dan wanita yang banyak. Disinilah eksistensi wanita sebagai makhluk Tuhan yang benar-benar dinihilkan. Sebab wanita dianggap sebagai barang atau benda. Sedangkan perempuan berasal dari kata empu yang berarti Tuhan. Orang yang mahir, berkuasa, hulu, atau yang paling besar. Kata perempuan berhubungan dengan ampuh sokong, yakni memerintah, penyangga, penjaga keselamatan, bahkan wali. Perempuan seakar juga dengan kata puan, yang merupakan sapaan hormat kaum hawa. Juga merupakan pasangan kata Tuhan bagi laki-laki. Oleh karena itu, perempuan sejajar dengan laki-laki. Bahkan lebih tinggi karena empunya. Atau dalam kasus sastraan Melayu klasik, kita mengenal empuan yang juga berarti perempuan, yakni sebutan bagi istri raja. Mungkin dari situlah muncul kata perempuan yang lebih kurang berarti orang yang dimuliakan atau dihormati. Jadi kita harus bilang perempuan aja ya daripada wanita. Jelas tidak. Kata wanita diciptakan dan dibentuk oleh budaya patriarki. Jadi, sudah saatnya kita mengubah stigma bahwa wanita bukan wani ditata, tapi wani bercita-cita. Sekian dari kami, Kecer Keluarga Ceria. Terima kasih telah menonton!